Kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang sejak hari Jumat sekitar pukul 14 sampai pukul 21. Di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat, ada pun orang-orang yang kami apankan, ada 9 orang. Pertama, Saudara YM, Wali Kota Bandung, perode 2022 sampai sekarang. Dua, Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Ketiga, Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Kota Bandung. Empat, Saudara AE, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Kelima, Saudara AS, Aju dan Wali Kota. Enam, Saudara WD, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Ketujuh, RH, Sekretaris Pribadi YM. Lapan, Saudara SS, CEO PT Sifu. Sembilan, Saudara AG, Manager PT SMA. Sedangkan satu orang hadir langsung ke gedung KPK, yaitu Saudara BN, Direktur PT SMA. Itu adalah orang-orang yang kami amankan pada kegiatan tangkap tangan dari tanggal, dari hari Jumat kemarin. Kronologis tangkap tangan ini, jadi sebagai tidak lanjut adanya laporan dari masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggaran negara, maka pada tanggal 14 April hari Jumat, tim KPK langsung bergerak ke Kota Bandung. Selanjutnya, sekitar pukul 12.50, tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu pertama Saudara AS, KR, RH di Balai Kota, Saudara SS di kantor PT Sifu, dan AG di kantor PT SMA. Saudara DD bersama WD diamankan di kantornya sekitar pukul 19.00 hari Jumat, sedangkan Saudara YM bersama AS pada pukul 19.15 diamankan di pendopo atau di rumah dinas wali kota. Tim KPK berikutnya membawa pihak-pihak tersebut ke Jakarta menuju Gedung Merah Putih untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Turut diamankan, barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, uang dalam bentuk dolar Singapura, uang dalam bentuk dolar Amerika, uang dalam bentuk ringgit Malaysia, uang dalam bentuk yen, dan uang dalam bentuk bat, Thailand. Serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Chris Charlie sneaker dengan kode 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total keseluruhan setara dengan nilai 924,6 juta rupiah. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang kronologi yang kami duga dalam tidak pidana korupsi ini yaitu pemerintah kota Bandung di tahun 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan diantaranya layanan CCTV dan jasa internet atau ISP. Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer dan juga PT Sivo dengan posisi SS sebagai CEO. Sekitar Agustus 2022, AG dengan sepengetahuan BN bersama dengan saudara SS menemui YM di pendopo kota wali kota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Kota Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi saudara KR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Sekitar Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara saudara SS, KR, dan YM di pendopo wali kota dan di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari saudara SS pada YM sekaligus untuk juga membahas pengkondisian agar PT Sivo sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung walaupun keikut kesertaannya, keikut kesertaan PT Sivo dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-katalog. Jadi sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan e-katalog ya, tinggal menunjuk di e-katalog. Setelah pertemuan itu diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan saudara YM yang bersumber dari saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan, Everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar Rp2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota semat di Thailand di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merk Elviz. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin. Tiga termin menjadi empat termin. Jadi yang semula empat bulanan, kemudian per terminnya menjadi tiga bulanan sehingga empat termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nganter musan king. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. Dari pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku wali kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan enam orang tersangka, yaitu pertama saudara YM bagai setaku wali kota Bandung Prode 2022 sampai saat ini. Dua saudara DD, kepala dinas perhubungan Pemkot Bandung. Tiga saudara KR, sekretaris dinas perhubungan Pemkot Bandung. Empat saudara BN, direktur PTSMA. Lima saudara SS, CEO PT SIVO. Enam saudara AG, manajer PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Pertama, saudara BN, SS, dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 2020-2001 tentang pembantasan tindak bidana korupsi. B. Saudara YM, saudara DD, dan saudara KR diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 2020-2001 tentang pembantasan tindak bidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B. Saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Makopus Pomal. C. Saudara BN, SS, dan AG ditahan di rutan KPK pada Pembang Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tidak bidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah tetapi masih saja ada kepala daerah-kepala daerah yang masih melakukan penerimaan-penerimaan tidak bidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tidak bidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengesistikannya kekuasaan mereka. Baik dari proses pasat pilkada, proses selama memimpin ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahnya. Dalam proses politik yang berperilai tinggi maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.